Hujan di buku kota tak hanya menyebabkan banjir namun juga kemacetan parah. Salah satu penyebab kemacetan karena banyaknya pengendara motor yang berteduh di bawah jembatan. Namun kini pengendara motor harus waspada karena berteduh saat hujan sehingga menimbulkan kemacetan bisa dikenakan sanksi berupa denda 250 ribu rupiah. Berteduh di bawah jembatan penyeberangan flyover ataupun terowongan menjadi pemandangan biasa di kalem musim penghujan tiba. Dampaknya beberapa ruas jalan semakin sempit dan kemacetan pun tidak terhindarkan. Kini pemandangan seperti ini mungkin akan sulit ditemui. Polisi akan bertindak tegas terhadap para pengendara sepeda motor yang berteduh sembarangan dan menyebabkan kemacetan. Tidak main-main, sanksi tilang atau denda maksimal sebesar 250 ribu rupiah menanti. Larangan berteduh sembarangan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009 dan dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Jalan-jalan protokol yang mungkin di atasnya ada jembatan, biopan dan sebagainya. Kalau nanti terjadi penumpukan dan sebagainya itu pasti akan mengganggu. Saya kira bahwa masyarakat bisa menilai lah dan petugas pun akan menilai. Prinsip bahwa itu bisa, bisa dilakukan penegakan hukum dengan tilang tapi kan petugas pun akan melihat situasi dan kondisi juga. Banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan ini dan tak sedikit peraturan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Saya setuju, soalnya kalau pas hujan itu bikin macet, pas macet itu kan kita bisa menghambat perjalanan. Kurang setuju sih, berhubung kita hujan, kita jalan kan kadang daruratnya, gak ada jas hujan, ya mungkin ada toleransi lah. Mereka yang kedapatan berteduh tidak langsung ditilang namun diberi teguran terlebih dahulu agar segera meninggalkan lokasi. Sanksi diberikan jika pengendara tidak menindahkan teguran. Sementara bagi pengendara sepeda motor yang berhenti hanya sekedar mengenakan jas hujan, tetap diperbolehkan. Jadi, bagi pengendara yang sudah mengetahui larangan ini, ada baiknya menyiapkan jas hujan sebelum beraktifitas di luar rumah. Tim MNC Media melaporkan. Tim MNC Media